Hai orang Yahudi senangnya bukan main sampai mereka bilang gini Muhammad tuh gaya-gaya nantok punya agama baru tapi kebelahannya ikut kita baguslah anak itu masih tahu diri jadi senangnya bukan orang Yahudi karena kebelahannya Muhammad sama dengan mereka ya tentu mereka jangkar Muhammad bukan bukan Sayyidina Muhammad atau Rasul Muhammad karena mereka mereka masih gak iman Nabi itu ya agak tersiksa karena beliau secara gen turunan Nabi Ibrahim dan kiblatnya Ibrahim itu kakbah agak tersiksa tapi samikna wa'tokna tetap madab ke Baitul Maqdis berapa 16 bulan suatu saat Nabi Muhammad itu disuruh madab kekabah ini dengerin akhirnya madab kekabah apa yang terjadi orang Yahudi komentar kini Muhammad itu gimana dia diperantauan rindu sama keluarganya nah terus rindunya itu diaplikasikan jadi perilaku agama jadi dia madab kekabah diadap kangen kayak saya kan orang Rembang Rembang itu apanya Jogja timurnya apa-apa enggak Jakarta itu mana Jakarta barat sana ibaratnya saya orang Jakarta terus merantau di Jogja dulu kebelahannya itu menghadap ke timur terus kepadanya ke barat kata sampean oh itu padunya kangen apa keluarganya juga ya kurang ajar orang Yahudi jadi orang Yahudi itu memang paling pinter bully makanya kalau sampean tukang bully itu ya agak-agak ya enggak saya ada ngomong agak ya pokoknya agak-agak ya pinter bully orang Yahudi makanya enggak ada orang debat sepinter orang Yahudi yang bisa ngalahkan hanya Tuhan itu saya dinali tak orang paling terkenal cerita itu kalau sampean Yahudi itu posin warnanya apa logikanya itu sabri sekian contoh ada orang Yahudi tanya gini Muhammad kalau kambing mati itu yang bunuh siapa ya Allah mati langsung itu agak kamu agama kamu itu aneh yang langsung sentuhan Allah haram tapi yang lewat tangan-tangan jahil manusia malah halal harusnya itu yang halal kan orisinal langsung Allah yang ngundul ditutupnya itu aneh dari cara berpikir itu aneh Hai nancoro sampean nihwan enak halal pangan kue tapi Nabi kan enggak boleh bertutur kata kasar kalau yang jadi Nabi saya untalan gitu tapi Nabi kan enggak boleh kasar jadi Nabi itu problem karena enggak enggak boleh apa kasar kalau kita kan gampang tapi Nabi nggak boleh kasar gitu Hai jadi enak jadi enggak Nabi ya sampean tuh kan enak mau keliru ya pantus mau apa-apa saja Hai karena kan enggak panutan kalau Nabi nggak bisa meluruskan kebenaran harus tetap sesuai akhlak ya jadi agak kerepotan makanya punya Umar Alhamdulillah ada yang yang enggak perwaturan gitu jadi jadi enak jadi ya itu memang memang aturannya harus itu coba Nabi itu perang tapi enggak boleh bunuh kayak apa susahnya beliau jadi sasaran tembak tapi enggak boleh menurut kalau sobat kan enak dua elis berilah santai bisa taruh makanya Nabi meskipun ikut perang terus enggak ada sejarah orang yang dibunuh karena satu peristiwa itu pun dibaca orang kabir si tangkis Nabi pendangnya kembali ke dia mati tapi nggak ada yang Nabi karena Nabi kalau pembunuh nanti itu terus kayak pendekar kan yang susah juga punya Nabi kok habis perang saya Nabi tanya bahwa habis orang berapa seribu ya repot juga punya Nabi mantan apa pembunuh meskipun yang dibunuh orang kabir tapi kan kayak apa ya fitrah manusia itu akan menolak kepemimpinan orang yang yang gitulah pokoknya nggak bisa diterangkan itu makanya Nabi itu enggak pernah bunuh pesipun kayak apa musuhnya tapi enggak pernah bunuh untungnya di sekeliling orang-orang yang tadi jangan bilang tuh suka bunuh ya pokoknya perang itu ya perang dengan bunuh itu beda kalau perang itu fair sama yang mana tadi Nabi Ibrahim ya makom tadi saya ulang lagi Nabi Muhammad menghadap ke Baitul Maktis itu hanya Allah nuruti ini loh Nabi betul tahu betul bahwa diantara syariat adalah Baitul Maktis karena semua Nabi pernah berkiblat Baitul Maktis tapi Nabi ketika menghadap ke Ka'bah Nabi juga dibilangin sama Allah ini loh syariat yang benar karena Ka'bah juga kiblat sing aktaku lebih tua ketimbang Baitul Maktis maka disebut Ka'bah Atikok Ilal Ma'ilal Baitil Atik sih kalau Quran bahsakan Ka'bah apa? Wal-yatawafu bil Baitil Atik Atik itu tua sekali ya sudah ketika berstatus tua itu orang Yahudi sepenang mergoroh keliru Muhammad mereka nantang Muhammad ayo debat terbuka Nabi Rawa bagaimana Anda bilang Ka'bah itu kiblat tertua? wong Ka'bah itu pertama yang menghadap sana itu ya kamu semua Nabi menghadapnya ke Baitul Maktis terus Nabi Muhammad mulai berargumentasi ilmiah tadi enggak Ka'bah itu kiblatnya Ibrahim jadi Ibrahim dulu itu ya mulai dulu kiblatnya itu di terus orang Yahudi tanya buktinya apa? terus dijawab ternyata disitu ada jejak kakinya Nabi Ibrahimnya itu batu yang diinjek beliau ketika bangun itu argumentasi ilmiah bahwa barang orang Yahudi kehilangan ilmu itu gobloknya orang Yahudi makanya yang saya kalahkan Yahudi hanya Allah SWT wong Ibrahim saja golongan kita pengikut kita Ibrahim itu pengikut Yahudi wah itu Nabi mulai senyum-senyum mulai tertawa-tawa wikugobok orang terdidik karena itu ibaratnya kayak kamu bilang Soekarno itu pengagum Puan Maharani kira-kira seperti itu Soekarno itu pengikut Puan karena Yahudah itu Yahudah bin Ya'kob bin Eshak bin Ibrahim saya ulang lagi ya nasabnya Yahudi Yahudah bin Ya'kob bin Eshak bin Ibrahim jadi Ibrahim itu membah keempat dari Yahudah tapi karena mereka kalah dikuat Ibrahim itu pengikut Yahudi itu sama dengan bilang apa Soekarno itu pengikut Puan Maharani itu kan jadi aneh atau Gus Dur pengikut Mbak Yeni atau Basim Basim Masari pengikut Mbak Yeni itu kan aneh wakhirnya sama Allah diingatkan makanya ada ayat perjadian debat ini semuanya harus ilmiah tapi kenapa perdebatan anda malah tidak ilmiah karena orang Yudi iftatuhu malu semua wah semuanya Muhammad itu itu satu-satunya kekalahan orang Yudi jadi Islam betapa hebatnya Islam kalau debat harus ilmiah dan Nabi menantang ini perjadian kita debatin ilmiah kenapa sekarang jadi tidak ilmiah yaitu kamu mengatakan Ibrahim itu pengikut Yahudi padahal Ibrahim dengan Yahudi itu dulu Ibrahim nah makanya terus Ka'bah dibuktikan ketuaannya lewat apa fihi ayatum bayinatum makamu Ibrahim itu bukan makam kuburan karena makamnya Nabi Irem tetap di Ibrahim tembuni Palestina kira-kira itu Palestina jari nama Israel jari nama Israel jari nama Palestina saya penajar ke sana di Ibrahim di makamnya Nabi siapa? Ibrahim jadi jelas ya jadi Nasa Mansur itu ketentuan yang dikehidaki Allah SWT untuk menguji loyalitas manusia menanggalkan semua akalnya makanya saya mohon sekali siapapun yang ngaji saya dimanapun sekali-kali manusia itu harus menanggalkan akalnya sekali anda pakai akal maka anda akan ingkar dengan Nasa Mansur Nasa Mansur itu hukum yang direvisi yang dibatalkan makanya orang Yahudi lagi-lagi pinternya orang Yahudi provokasi orang-orang yang Islamnya belum kuat diprovokasi gini unghuru ila muhammadin tahayya rovidin yukhillu yawman wa yukharimu ufraq lihat itu Muhammad dia kebingungan cara beragama kadang bilang A besok bilang B jadi Nasa Mansur dianggap satu bentuk kebingungan gak kurang ajar tapi akhirnya sebagian orang yang murtad makanya Nasa Mansur itu satu peristiwa yang menjadikan banyak orang murtad karena diprovokasi orang Yahudi bahwa itu bentuk kebingungan Muhammad akhirnya tersayak kulusufa unan nasi ma'awallahum antiblatimulatikan waliyah kelirunya orang Yahudi adalah ternyata Nasa Mansur yang dipilih Rasulullah itu semuanya ada di Taurat dan Injil termasuk di Taurat dan Injil disifat iha dan Nabi Yusolli Ilal Qiblaten bahwa Nabi ini akan bersolat dengan dua kibir makanya tetap ditantang kulfaktubi taurati fatluha in kuntum sojikan kalau kamu gak percaya bahwa saya ini orisinal ayo bareng-bareng mengkaji Taurat tapi mereka gak siap mengkaji Taurat karena Taurat semuanya mendukung Rasulullah Muhammad s.w.w. fatluha in kuntum sojikan makanya ini penting sekali ngaji jadi itu perdebatan itu macam-macam dan itu pintarnya orang Yahudi umzuru ila muhammadin tahayya rofidi ini yuhillu yauman wayuharimu uhr ini penting sekali makanya Nasa Mansur itu uji loyalitas itu Imam Malik kalau mencontohkan ke Imam Shafi'i saya berisikan contoh kekeh ini saya melanggar waktu ini ini sudah berapa sayang sayang tidak mengesahkan diri saya ya misalnya ini ya ini kertas sahbawa ini kertas sahbawa terus ini tak kasih uang misalnya uang 100 ribu atau kalau contoh Imam Shafi'i dulu dididik Imam Malik begini ya Shafi'i kalau kamu punya dua budak dua pembantu dulu kan masih ada budak dua pembantu lah kira-kira seneng mana yang cerdas sama yang goblok seneng yang cerdas kalau yang nurut sama yang bantan seneng yang nurut yang nurut itu yang goblok makanya tinggal dibalik saja kamu tak beda ya seneng mana punya istri yang cerdas semua yang goblok coba-coba atau ibu-ibu mbak-mbak ini seneng mana punya suami yang cerdas atau yang goblok kalau cerdas gak bisa diakali tapi goblok nurut tapi ya kadang disini-sini nah itu kan antar manusia masalahnya kita menghadapi Allah subhanahu wa ta'ala yang semua kita pasti bodoh kita menghadapi Allah subhanahu wa ta'ala yang semuanya kita pasti bodoh bodoh Allah jelas menghentikan jahulan manusia itu banyak dolemnya dolem itu sifat mubala kok kalau orang dolem sekali dolem kalau sering dolem kalau jahil biasa jahil kalau banget jahili jahul bahasa Arab kan gitu memang ghofir pengampun biasa kalau ghofur selalu mengam uni syakir makanya sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala ikut wajan fa'ul semua ghofur syakur atau diikutkan wajan fa'al kalau goblok biasa jahil goblok banget jahal kafir biasa kafir kalau kafir banget kafar ya jadi wajan balau wa ta'ala itu bisa fa'al bisa fa'ul ya kafirin kafar atau kafur paham ya malah kok malah gak cina ku tapi ini memang perangkatnya ini kan perang mau gak mau mau gak mau makanya misalnya Allah gak suka kula kafarin banget kafir ya wajan paham ya kula khawarin banget khiyanate kalau khawin khiyanat biasa kalau khawan sering khiyanat nah manusia itu kata Allah pas dole uman terus buanget dole ini buanget itu kalau yang orang hikam mencontohkan itu gini manusia itu pas bener saja salah apalagi pas salah jadi manusia itu kata imam yang ngarang hikam ketika baik saja buruk apalagi ketika coba kalau ada orang dermawan sama teman-temannya tanyakan istrinya teman yang sering silaturahim ke teman-temannya kata temannya baik senang silaturahim tanyakan istrinya wah meninggali wong jadi manusia pas baik saja ada buruknya apalagi pas pas buruk makanya dulu bapak saya ngajarin saya istiqomah ya apek tapi kadang-kadang gak keterusenur istiqomah ngangkangi orang iya udah punya kesempatan masanya ada yang mau mencet ini mami terus sampai tua sampai mau mati itu istiqomah apa gak memberi peluang yang lain gak jawab jadi itu manusia jadi pas baik saja buruk apalagi pas buruk kayak saya gini disini ngajar baik tapi saya ada gak sopannya harus diatas padahal banyak orang sepuada Pak On ada beberapa yang terpaksa gak sopan tapi yang menang nyuruh berarti yang menang dosa kemarin-kemarin saya minta dibawa supaya ganjaran saya utuh ini gara-gara begini ganjaran saya ini agak terkredit apa terdebit ya terdebit terdebit itu karena karena itu saya teruskan jadi manusia itu punya sisi itu karena manusia itu galum dan apa problemnya ini ngadepi Allah yang selalu painter yang kita selalu bo misalnya gini kamu ditanya Allah ini contohnya Imam Malik iklak hati sohroh fa'inna tahtaha dahaban saya coba bungkaan batu itu kamu angkat dibawahnya ada emas lalu budak yang pintar berlogika oh disuruh buka itu karena ada emas berlogika kalau budak yang goblok gak ya disuruh ya diangkat saja ada emas apa enggak karena perintah ya yang satu nurut karena perintah yang satu nurut karena ada emas ada sesuatu logikanya suatu saat Tuhan itu hanya bilang gini cok iklak hadis sohroh batu itu angkat yang nurut yang yang goblok permanen tadi kan langsung ngangkat yang pintar ini ada apa lagi gusti kok harus diangkat ya gak ada apa-apa nyuruh saja kata Allah wah gak bisa sesuatu harus ada alasannya itu kira-kira mangkel loh baga oh mangkel nah logikanya manusia seperti itu makanya dua murid pinter dirakyat pinter presiden ya susah mesti demo goblok ya susah disini sini uang ini kok gak ada pilihan memang manusia itu gak ada pilihan nah sekarang masalahnya gini di VT ini saya kembali lagi ke VT pertanyaannya secara fetih begini misalnya idda idda itu seorang perempuan ditinggal mati suaminya atau ditinggal atau cerai itu kan ada namanya apa idda idda itu memastikan apa tujuannya memastikan rahim itu steril dari mani atau sepirma zaud awal supaya nanti kalau dineka orang lain tidak terjadi iftilatul an ansab oke berarti idda kita beri argumentasi secara ilmiah libaro atirohmi jadi misalnya Zaid mencerahkan istrinya Sri Sri dalam keadaan masih bisa khed iddanya tiga kali masa suci wal mutolakotu ya terobas nabi Anfusina salah sataf lalu karena secara teori medis kalau khed berarti bukti tidak hamil apalagi kalau khednya terulang-ulang sampai tiga kali pasti tidak hamil jika kalau nanti dineka orang lain pasti kalau ada anak ya anaknya zaud sani atau zaud kedua berarti alasan idda libaro atirohmi oke kita sok pinter sok bijak pertanyaannya adalah sekarang sudah baru satu bulan suaminya di Malaysia gak pernah ngumpuli dicek di medis juga berbukti tidak hamil apakah boleh tanpa idda semua ulama mengatakan tidak boleh tapi ini kan rahimnya jelas bersih ya karena idda itu nuruti perintah pengiran pokoknya tetap idda tiga kali masa suci tiga kali masa suci atau masa khed itu ada perdebatan ulama tapi kan ini terbukti bersih meskipun terbukti bersih kata Allah harus idda tiga bulan atau berapa kira-kira tiga bulan empat bulan ya tetap harus idda kemilih mana sok pinter gusti berhubung ini pengiran Pak Terangno gitu berhubung berhubung ini jelas steril dari sperma mani zaud awal gak usah iddah gusti sama aja kamu disuruh majikan kamu iklak hadis sahroh berhubung gak ada apa-apa gak usah ya kira-kira mangkel nondak budak yang seperti itu mangkel nondak maka dipotohkan kebodohan dalam beragama betul itu memang makanya nabi itu unik pernah bilang itu gini aksaru ahlil jannah albuluh ake-ake penduduk suargo itu albuluh wong goblok-goblok maksudnya goblok yang jenis ini bukan goblok betulan maksudnya maksudnya goblok jenis ini itu ya tetap pinter tapi pinternya dibuang pura-pura goblok demi samikna jadi saya misalnya kok pinter pinter dan goblok tadi sekaligus pinter dan goblok iklak hadis sahroh tak angkat karena saya tahu di bawah ada emas tapi di hati saya sajana ya mergok perintah suatu saat disuruh Allah iklak hadis sahroh perintah ya tak angkat ya sudah jadi ya pinter ya goblok saya tahu namanya perintahnya Allah pasti ada hikmahnya hikmahnya iddah adalah libaro atir rohmi tapi hikmahnya jadi kawulo adalah nurut perintah Allah cik tahu alasannya maupun ti ada illatul hukmi untuk membangun kecerdasan tapi ada loyalitas untuk membangun ubudi ya bahwa kita ini kawulo roh raroh tetap lo makanya tadi pagi saya cerita si Idina Umar si Idina Umar kayak apa cerdasnya tapi tetap ubudi ya yaitu Rasulullah SAW sering dibuli orang kafir Muhammad itu gaya-gaya nantok uang raulah nyembah berala raulah nyembah watu juga boleh deh ini nyembah hajar aswat karena dilihat dari jauh kan tetap nyium hajar aswat coba kalau kamu lihat dari jauh kamu sur dari jauh kan kayak sujud sama batu makanya si Idina Umar karena orang kafir masih cara berpikir gitu tiap nyium hajar aswat itu komentar alim tuan laka hajarun la tadurwa la tanfa walau la anni ro'aitu Rasulullah kebala kama kebal bukan aku ronake watu raman doroti raman fatih kalau saja saya tidak melihat nabi nyium kamu saya tidak sujudi nyium kamu jadi tidak berdoa doa mustajab itu tidak merutuh karena Pak Umar tahu ini masalah secara tauhid kalau saya doa di depan hajar aswat nanti dikira sirih karena berdoa di depan batu tapi kalau saya tidak nyium nyulayani sunnah Rasul yaitu nyium hajar setengah-tengah nyium sambil gerutu itu sudah kompromen ya nyium tapi gerutu kayak apa makanya ya cerdas tapi ya goblok tadi ya cerdas itu uniknya Rasulullah jadi muji orang pinter ya sudah langit tapi nabi pernah dalam satu hadits mengatakan aksaru ahlil janah albulbu aki-aki penduduk suargo itu orang-orang bodoh artinya orang bodoh itu bukan bodoh betulan enggak dia meninggalkan akalnya demi loyalitas ubu ubu dia untuk menutup sesi ini ini terakhir betul saya tutup selain ini selesai untuk menutup itu bukti begini perang badar itu perang yang gak mungkin dimenangkan umat islam karena orang kabir itu seribu dengan pasukan full dengan peralatan perang full Rasulullah itu tahun kedua hijriyah itu pasukannya hanya 313 itu pun pedang itu untuk orang lima itu hanya ada pedang satu jadi kalau mau dibaca orang sik kan nilai pedangnya aku itu kan gak gak kebayang perang dalam keadaan seperti itu jadi mesti kalah orang kok mungkin kalah mesti tapi nabi itu tetap bilang saya ini disuruh Allah perang ya harus berangkat berangkat yaitu perang badar kata para sohabat ya Rasulullah ini gak masuk akal sudah gak usah perang ini gak masuk akal mau setor nyawa sudah gitu dadaan gak ada persiapan lucunya apa sohabat itu ketika nabi nabi tetap berangkat la akhrujana wala wakdi nabi ini kan saya tetap berangkat meskipun sendi sendi setelah nabi berangkat sekian meter itu sohabat ikut semua kata nabi lah kamu kok ikut ya ikut saja kata kamu mesti kalah ya anggap saja setor nyawa demi loyalitas pada jenengan itu makanya gak ada periode sebaik periode sohabat tapi yang gerutunya jalan karena gerutu ini bawaan ilmiah makanya kita loyal sama presiden tapi yang gak cocok ya gerutunya jalan tapi bawaan mencintai Indonesia tetap jaga stabilitas itu bawaan cinta Indonesia bukan cinta pejabat yang kadang gerutunya jalan tapi bawaan loyal sama Indonesia tetap mengaku mengaku bawaan loyal sama Rasulullah tetap ikut perang bawaan akal karena gak masuk akal ya gerutu dan itu uniknya Quran itu mengapresiasi itu dan daga gak masalah saya bacakan ayatnya kama akhroh jakarob buka mimpay tika bilhaq wa inna fari kominal mu'mini nalaka rihun yujay dilu naka filhaq tiba dama tabayya naka an nama yusaku nailal mohti wahum yang buru peristiwa badan ada peristiwa kamu itu keluar untuk perang sohabat kamu ngikuti tapi mereka laka rihun gak seneng sebetulnya karena gak masuk akal ya bergermeng tapi ya derek yujay dilu naka filhaq mereka mendebat kamu dalam kebenaran jadi ya Rasulullah wong perang karwan kalah jenang lakoni alasannya nopo lakuin kok melok ya saya harus ikut jenang nyan jenang nabi itu unik kalau orang sekarang mana mau kalau gak masuk akal gak mau melakukan coba misalnya istri kamu belajannya dikurangi anggap saja petualangan latihan hidup di masa lalu gak mau padahal petualangan itu hal yang indah petualangan itu kan hal yang indah kan gak mau mau ngirik tau yuk alasan tapi lucunya kalau dijak kemping bermiskin-miskin di hutan mau karena karena PDW tapi gak suami yang nongkon ayolah seminggu ini kita model miskin anggap saja petualangan masa lalu gak mau karena pinter apa coba kalau bodoh yuk mau ya rapopo mas tapi resiko dia nak bodoh pas kamu sakit ya dibiarin karena dia melihat sakit kan biasa namanya manusia makanya ini pilihannya susah hidup itu masih susah makanya ini jadi uniknya koran gitu koran itu membolehkan psikologi manusia makanya Allah ini kan ya saya tahu kamu gak suka perang Allah yang ngakui gak apa-apa tapi ketidaksanangan kita harus dilawan demi ikuti Allah dan misalnya perempuan Allah juga gitu gauli istri kamu muamalah secara baik kata Allah Mungkin ada watak yang kamu gak suka tapi disitu ada kebaikan Allah ngaku yang namanya suami mesti ada watak yang gak suka dari istri juga sebaliknya lebih banyak lagi yang suami istri kamu gak suka watak kamu juga gak suka hidung kamu wajah kamu banyak lah yang gak disuka tapi demi kestabilan negara suami istri ini mereka lo loyal justru itu bagus maka jagalah ilmu juga jagalah loyali itu yang perlu saya utarakan jadi makanya agama ini dibangun dua satu kecerdasan hikmah yaitu ya al-hubmu ya juru ma'ilati wujudan tapi juga ada ubudiya bahwa agama ini milih Allah maka sami'na watak karena begini logikanya saya ulang lagi masalah batu iklak hadis sohrofa inna tahta hadaban terus saya angkat pembantu saya ngangkat dia saya gaji atas nama apa nurut kan atas nama menemukan mas apa atas nama nurut nurut karena mas itu juga penemuan saya milik saya ngangkat batu yang gak ada masnya juga atas nama nurut jadi rapot yang saya berikan ke pembantu saya saya itu tentang nurut dan tidak nurut saya kan gak peduli dengan cerdas dan tidak cerdas itu kan gak sesuatu yang nguntungkan saya nah Allah juga gitu kecerdasan kamu pinter kamu itu gak nguntungkan Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah itu gak butuh pinter kamu cerdas kamu Allah hanya butuh mental ubudiya makanya Allah mensifati nabinya hanya subhanallah di asro bi abdihi karena status tertinggi manusia adalah sifat keham makanya ayat Tuhan ayat Tuhan naqsul mut ma'inna iruji'i ila robh hiki rodiyatam martiyah fathuli fi ibadhi berstatus as bagi ham bah baru wathuli jambat nah kalau kamu berstatus jambat ya harus baik gak usah kakin bantah coba kalau kamu rasional ya Allah kenapa bikin surga nanti nanti engkau kan bikin sekarang ngapain repot-repot nanti jadi kacau semua agama makanya yang perlu didahulukan adalah status apa ya ayat Tuhan naqsul mutma'inna iruji'i ila robh hiki rodiyatam martiyah fathuli fi ibadhi ma sholah berstatus sebagai hamba saya khasnya hamba tadi ya cerdas karena semua yang diperintahkan Allah pasti ada hikmahnya tapi kecerdasan ini kadang kita tinggalkan demi loyalitas ubu itu ya terima kasih Terima kasih.